Intro Permisi Bu Kenapa Bu? Saya ingin menanyakan biaya kompet anak saya Bu Bu, obatan? Iya Bisa langsung kekasih aja Bu Hasilnya ada di bawah Ya Ibu nggak punya BPJS Nggak punya Untuk biaya tak pengurusan BPJS itu di mana ya? Kalau untuk kesalahan BPJS langsung aja ditanya sekalian di bawah ya Bu ya Ada lagi? Nggak ada Terima kasih Iya Bu Berorientasi pelayanan Seorang ASN dituntut memberikan pelayanan prima Seperti ramah, cekatan, dan dapat diandalkan Seorang ASN juga dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, dapat diandalkan, dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat Ini ada BPJS yang masih ada di masyarakat Ini ada BPJS yang masih ada di masyarakat Masih saat kami lebih baik Oh ya Enggak lagi dulu Iya Bangun banget ya Bangun banget ya Bangun banget ya Akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat Pada adegan sebelumnya, pegawai tersebut telah memberikan salah satu contoh perilaku nilai akuntabel Yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, bertanggung jawab, efisien, dan efektif Hal ini selaras dengan konteks ASN akuntabel Yaitu mampu mempertanggung jawabkan segala tindak tanggungnya sebagai pelayan publik Kepada atasan, lembaga pembina, dan kepada publik Aduh, ini berkasa mau diverifikasi banyak banget lagi Aduh, mana pegel Cerah masih lama Bentar nanti dulu aja deh Itu mah bisa nanti aja Aku mau kalau TikTok dulu mending biar gak stres Ini kenapa nelfon ya? Aduh, ganggu aja deh Ya, halo Dini Aduh Upload berkasa kuitansi yang udah kamu scan ke aplikasi SCPKD ya? Kamu gak ngerti? Itu gampang banget loh, gak ngerti ya Aduh, aku gak bisa lagi ngelajarin kamu sekarang Ini kamu telpon ini juga aku lagi kerja Banyak banget kerjaanku belum kelar Aduh, kalau sore Aku gak bisa janji ya Kalau sore ya Bisa ngelajarin apa enggak Aduh, ya maaf ya Dini Tindakan pegawai tersebut sangat tidak patut disompok Karena tidak mencerminkan nilai dasar ASM Terkhususnya adalah sikap kompeten Yang gimana seharusnya Sebagai seorang pegawai yang kompeten Maka ketika diberi pekerjaan Dia dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya Tidak meremehkan pekerjaan Menilisikan pekerjaan dengan tepat waktu Dan pada saat jam kerja Tidak melakukan aktivitas lain Di luar pekerjaan Dimana ada banyak pekerjaan yang sedang menempuk Itu merupakan perilaku yang sangat tidak terpuji Dan juga pegawai tersebut Tidak melakukan yang dinamakan dengan Transfer knowledge Ketika ada rekan lain meminta bantuannya Meminta ia untuk membagi ilmu Ia menolak Seharusnya Sebagai seorang pegawai yang kompeten Tidak hanya berbicara dengan kompeten Dalam melikup diri sendiri Tetapi juga ia harus membagi ilmunya Membagi ilmu juga untuk Kelancaran proses organisasi Untuk apa ilmu Kalau hanya dimakan sendiri Tetapi tidak untuk dibagi Terima kasih ada yang menggunakan Terima kasih ada yang menonton Gini salah Hai mulah nah ada yang salah ini dah kau dulu Halo Hadi Iya ini soal tugas yang dikasih tadi ini ada beberapa yang salah ini iya enggak apa yang penting nanti ini harus diberiki dulu baru-baru lagi kirim lagi kita bisa nampak selesainya iya oke iya dapat yang penting tugasnya selesai dan selesai waktu aja itu ada masalah oke tindakan tersebut adalah contoh nilai dasar ASN dalam bersikap harmonis dimana pegawai tersebut dengan tetap senang dan sabar menjelaskan kepada pegawai lainnya ketika mereka melakukan kesalahan ASN yang bersikap harmonis memiliki sikap toleran netal dan adil terhadap orang-orang dan suka membantu ketika pegawai lainnya memiliki masalah dan membutuhkan pertolongan aduh siapa sih ini wa ganggu wajib nonton bodoh amat lah aduh siapa sih Oh ternyata pimpus Assalamualaikum Rijal ini dengan ibu Ibu Haryani Waalaikumsalam Ibu dengan saya Rijal ada yang bisa dibantu maaf mengganggu waktu liburnya Ibu mau minta tolong Ibu dengar dari penjaga buskesmas jaringan di kantor sedang mengalami gangguan Rijal bisa datang ke kantor hari ini enggak untuk memperbaiki jaringan tersebut karena akan dipakai untuk operasional tuayanan besok aduh orang hari libur disuruh turun udah aku jawab aja aduh mohon maaf ibu saya hari ini ada jarak keluarga jadi saya tidak bisa datang iya ibunya belas oke bodoh amat lah lanjut nonton dulu ilustrasi tersebut merupakan salah satu contoh yang tidak ada di dalam perilaku loyal ya teman-teman karena sebagai ASN kita harus memberikan pelayanan yang terbaik berbilang loyal dan tidak boleh berbohong ya apalagi hal tersebut sangat penting untuk pelajaran operasional pelayanan yang ada di kantor kita Assalamualaikum Rijal Waalaikumsalam Pak dengan saya Rijal ada yang bisa dibantu jadi gini bapak kan ada kegiatan pelatihan caregiver informal untuk para kader nanti kadernya mau diberikan sertifikat dalam bentuk hard copy minta tolong ya dokumennya disediakan bapak mohon maaf sebelumnya untuk pembuatan sertifikat saya sarankan dibuatkan dalam bentuk e-certifikat aja pak jadi menghemat kertas dan mengurangi beban operasional yang ada di kantor oh gitu betul juga ya kita kan sekarang sedang dihadapi dengan era digital kenapa tidak dibuatkan e-certifikat saja kan hal tersebut bisa menghemat pemakaian kertas kita juga betul pak oke deh Rijal minta tolong dibuatkan e-certifikatnya saja terima kasih banyak ya ilustrasi ini menggambarkan salah satu dari sikap berlaku adaptif dalam era digitalisasi kita sebagai ASN harus mulai membiasakan diri beradaptasi dengan perubahan untuk mewujudkan ASN yang lebih adaptif terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti Zoom kita hari ini sesuai jadwal hari ini kita akan membahas tentang laporan bulanan agar bisa segera dilakukan tindak lanjut atas laporan tersebut mohon maaf Pak Riza bisa dinyalakan kameranya bentar bentar Bu video saya error bentar ya iya tolong segera dicari solusinya ya soalnya kita akan melakukan rapat ini dengan segera gimana ya videonya bentar bentar oh sudah Bu mohon maaf ya Bu iya terima kasih ya sebelumnya semuanya baik langsung saja saya mulai dari ibu ya nih bagaimana Bu untuk progres bulan ini aman aja sih Bu jauh ini masih lancar-lancar aja tidak ada hambatan baik terima kasih kalau begitu untuk ibu Aviva yang dari tadi sibuk oh ya Bu ya bagaimana kelanjutannya apa Bu laporannya iya sudah sejawab laporan apa Bu ya saya tadi kurang nyimak sebelumnya maaf ya Bu sehari sebelum ini kan kami sudah menginformasikan melalui grup WA tentang laporan apa saja dan pembahasan apa saja yang akan kita bahas mohon maaf untuk ibu agar bisa lebih kolaborasi dengan lebih baik agar kita bisa segera mempercepat tujuan bersama kita oh ya maaf ya Bu saya lagi banyak masalah di rumah jadi kurang fokus gitu iya semua orang punya masalah saya rasa tapi sebagai ASN kita harus tetap bersikap profesional dan kolaboratif bisa dilanjutkan silahkan Bu loh tadi kan ibu Aviva gederannya oh iya saya lupa laporan itu belum kelar sih Bu masih 50% nanti saya usahakan kelar dua hari lagi tolong secepatnya Bu karena kita akan segera melakukan tindak lanjut ke tahap berikutnya baik baik selanjutnya Pak Pak Dharma mau oke kalau gitu saya yang selanjutnya pakotan bulan ini sebenarnya tidak ada masalah sama saya semua berjalan dengan lancar jadi kayak gitu aja Pak Rizal sama Bu laporan saya juga tidak ada masalah aman terkendali oke baik kalau begitu tinggal Bu Aviva ya begini Bu seharusnya hari ini kita bisa selesai dan melangkah ke tahap selanjutnya tetapi karena ada lembatan dari Ibu jadi kita mandat di kegiatan ini jadi mohon untuk ke depannya agar bisa lebih berkontribusi terbuka dalam bekerjasama untuk bisa menghasilkan nilai tambah sekian dari saya untuk ke depannya mohon lebih diperhatikan lagi kegiatan-kegiatan kita dan kogesnya ya terima kasih terima kasih dan mengerjakan tugas dengan sebaik baiknya guna mendukung pelajaran kursus organisasi yang melibatkan banyak peran dan dengan begitu maka tujuan organisasi diharapkan dapat tercapai dengan baik karena terciptanya kolaborasi yang harmonis antar pegawai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati